Halo guys balik lagi di channel One's Movie, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya guys, saya doakan semoga kalian sehat selalu. Kali ini One's Movie akan rangkum sebuah film horror, yang diperankan oleh ratu horror yaitu Susana, yang berjudul Santet Ilmu Pelebur Nyawa. Apa gue gak salah lihat man? Itu perempuan apa? Bukan, itu bukan perempuan, itu wanita. Menceritakan seorang wanita yang terpaksa mempelajari ilmu Santet, untuk membalaskan kematian sang suami. Seperti apa kisahnya? Langsung saja ke alur ceritanya. Om, minumnya diturusin di kamar aja ya? Yuk. Kisah diawali dengan memperlihatkan tempat hiburan para lelaki yang mana tempat itu milik seorang pria bernama Bisman. Kemudian anak buah Bisman mengabari jika istri Bisman yaitu Parni. Parni yang sakit-sakitan dan tak kunjung sembuh membuat Bisman merasa bosan, dan di sini diperlihatkan betapa kejamnya Bisman yang tega mengambil cairan penyemprot nyamuk. Bertujuan untuk membunuh istrinya? Diketahui bahwa Bisman diam-diam jatuh cinta dengan wanita desa bernama Katemi, yang merupakan istri dari seorang ustad bernama Sarma. Untuk mendapatkan Katemi di sini Bisman memfitnah suaminya sebagai lelaki penebar santet yang membuat istrinya sakit-sakitan selama ini. Tak lama kemudian akibat cairan yang Parni minum, tubuhnya kejang-kejang dan tewas mengenaskan sesuai dengan rencana busuk Bisman. Dimana saat ini Bisman menghasut anak buahnya dan para penduduk kampung, untuk segera mendatangi Sarma. Seperti yang kita ketahui bahwa Sarma adalah seorang guru ngaji. Namun dengan kecerdikan dan kekuasaannya Bisman berhasil menghasut para warga. Kau telah membunuh istriku, aku bukan dukun santet, aku guru agama. Kau telah membunuh istriku, aku bukan dukun santet. Aku guru agama. Tup mulutmu. Kau tidak usah membela diri. Dia mengatakan Sarma adalah tukang santet, dimana dia menyuruh warga untuk menangkap dan membunuh Sarma dengan cara dibakar hidup-hidup. Dukun santet harus mati dibakar. Janganam kau biar, Bisman! Allah! Kau ikut aku! Hah? Kau harus jadi istriku sekarang. Bisman yang sangat bernafsu dimana diperlihatkan dia akan memperkosa Katemi. Namun di sini Katemi berhasil menyelamatkan diri. Dan berlari kabur ke tengah hutan. Yang saat itu dalam keadaan hancur meratapi nasibnya yang begitu menyedihkan dia yang ketakutan terus berlari dimana dia masuk ke dalam sebuah gua. Untuk menyelamatkan diri. Dan tiba-tiba muncullah sosok buaya berkepala manusia, penunggu gua tersebut yang memperkenalkan diri bernama Nyi Angker sebagai makhluk yang sakti. Nyi Angker telah mengetahui musibah yang menimpa Katemi, dimana dia menawarkan dirinya untuk menjadi guru santet Katemi. Namun Katemi yang masih berpegang teguh dengan kepercayaannya. Dia menolak ilmu tersebut. Dan tiba-tiba Nyi Angker menyantet kaki Katemi dimana diperlihatkan kakinya yang membusuk. Dan karena hal itu, pada akhirnya Katemi pun bersedia menjadi muridnya Nyi Angker, agar bisa membalas dendam kepada Bisman, dan anak buahnya Nyi Angker akan mewariskan seluruh ilmu santetnya. Kepada Katemi, namun ada tiga syarat yang harus Katemi lakukan. Pertama, Katemi harus mencuri ari-ari bayi yang baru lahir lalu memakannya mentah-mentah. Kedua Katemi harus berendam di muara yang banyak buayanya, selama satu hari satu malam. Dan ketiga Katemi harus bertelanjang bulat berkeliling kampung. Saat bulan Purnama terjadi, singkat cerita diperlihatkan seorang wanita desa tengah akan melahirkan yang dibantu oleh dukun beranak. Di sisi lain Katemi yang berada di luar rumah terus mengawasi mereka dan tanpa sepengetahuan dukun tersebut, Katemi pun berhasil mencuri ari-ari bayi yang baru lahir itu. Besok, ari-arinya ditanam di depan rumah. Lantas dikurungi. Kalau malam, dikasih lampu. Saat Katemi telah sampai di dalam goa, dia begitu kaget. Saat melihat Nyi Angker sedang berubah wujud, dimananya Angker yang tadinya adalah sesosok siluman buaya. Namun saat ini dia telah berubah menjadi manusia seutuhnya. Nyi Angker pun menjelaskan semuanya, kepada Katemi bahwa saat bulan Purnama tiba Nyi Angker akan berwujud menjadi manusia sejati, namun saat bulan Purnama telah selesai dan berganti bulan Sabit. Dia akan menjadi siluman buaya kembali, dan diperlihatkan atas perintahnya Nyi Angker. Katemi pun memakan ari-ari tersebut. Sebelumnya Katemi pun akan berendam di muara yang terdapat buaya. Namun saat perendaman itu sedang berlangsung, para anak buah Bisman tak sengaja melihat Katemi yang sedang berendam di muara tersebut. Lalu mereka pun hendak menangkap Katemi untuk diserahkan kepada bos mereka, namun tak disangka tiba-tiba dua orang itu telah hilang. Pada siang hari di kantor kepala desa Markum, Bisman dan para warga datang serta membawa dua jenazah pria yang kemarin telah tewas, di mana Bisman menuntut Pak Kades untuk bertanggung jawab. Karena tidak segera bertindak terhadap Katemi, yang telah menelan dua korban, para warga pun menuntut untuk segera beramai-ramai menangkap Katemi dan segera membunuhnya. Namun Pak Kades menasehati para warga agar sabar dan tetap waspada. Malam harinya diperlihatkan Hansip Bokir dan Hansip Dorman yang mendapat tugas sebagai keamanan, di mana mereka bersiap untuk berpatroli demi bisa menjaga keamanan kampung. Namun saat berpatroli tak sengaja mereka berpapasan dengan wanita asing, yang bertelanjang bulat, yang tak lain wanita itu adalah Katemi, Dorman dan Bokir yang penasaran dengan wanita tersebut. Mereka terus mencari keberadaan wanita itu, sampai akhirnya mereka menemukannya bersembunyi di guguk kecil, di pinggir hutan. Demi keamanan, kita wajib mencurigainya. Ayo! Ayo coba! Ini kesempatan gue. Hati-hati. Tiga syarat dari Nyi Angker telah Katemi laksanakan, di mana mulai saat ini Katemi menjadi wanita yang memiliki ilmu santet. Beberapa hari kemudian diperlihatkan seorang pemuda yang baru pulang dari pesantren. Dia bernama Pramuja, Pramuja adalah anak dari kepala desa Markum, dan rupanya Bisman dan anak buahnya mengetahui kedatangan pemuda tersebut. Dan di sini diketahui bahwa Bisman mulai. Bernafsu ingin menjadi kepala desa di kampung itu, di mana dia akan berencana menyingkirkan Markum demi bisa merebut kedudukan kepala desa di kampung tersebut. Pada malam hari tempat Bisman terlihat ramai, di mana semua orang berjoget menikmati alunan musik, dan di tengah-tengah itu Binu yang sudah sempoyongan hendak keluar untuk kencing. Namun ternyata Katemi sudah menunggunya, di mana Katemi menyantet dan memasukkan kode ke dalam kelamin Binu, hingga mengakibatnya tewas mengenaskan. Bisman yang mengetahui Binu telah tewas, di mana dia menyangka Binu tewas bukan karena santet, tapi melainkan karena penyakit kotor. Akibat sering bergaul dengan wanita malam di tempat itu. Bisman yang sedang fokus ingin merebut jabatan Kades, dia pun segera berencana akan segera membunuh Kades Markum siang hari para anak buah Bisman menunggu. Kedatangan Pak Kades yang baru pulang bertugas, di mana mereka mengajak Markum bermusyawarah tentang keamanan di kampung mereka, namun tak disangka jaka memasukkan racun ke dalam kopi Markum, dan tanpa curiga Markum pun meminum kopi itu. Dan akibatnya tiba-tiba Markum pusing, dan perutnya sakit akibat efek dari racun tersebut. Tri dan anaknya sangat bersedih atas meninggalnya Markum yang mendadak, sedangkan jaka sendiri terlihat senang dan langsung akan memberitahu bosnya yaitu Bisman. Tentang berhasilnya rencana mereka, dan ternyata Katemi sudah menunggunya, di mana Katemi menyantet jaka, dan memasukkan ular berbisa ke dalam perutnya, sehingga mengakibatkan perut jaka membusuk dan meledak. Aduh! 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 tangkap perempuan itu acara pemakaman Kades Markum diselimuti dengan duka cita di mana Bisman ikut hadir di pemakaman tersebut dan berpura-pura berduka atas kejadian itu Bisman yang tak ingin kehilangan kesempatan berorasi bahwa kematian Pak Kades dilakukan oleh Katemi yang menyantetnya kemudian dia menawarkan diri untuk menjadi Kades namun semua warga diam hingga akhirnya anak buah Bisman meyakinkan warga dan dengan terpaksa warga pun menerimanya pramuja yang mendoakan arwah bapaknya dimana tiba-tiba Katemi turut hadir dan berbela sungkawa atas kematian Markum keesokan harinya atas perintah dari Kades Bisman para warga beramai-ramai mencari keberadaan Katemi di tengah hutan dan setelah menemukan Katemi warga yang terlanjur emosi mereka pun hendak membunuh Katemi namun disini pramuja berhasil menenangkan dan meredam emosi para warga katemi yang telah tertangkap diserahkan kepada Kades Bisman untuk segera diadili namun bukannya menegakkan hukum Bisman justru mempunyai niat lain yaitu ingin menikmati tubuh Katemi namun karena Katemi yang sekarang bukan Katemian yang dulu dimana Katemi menyantet Bisman yang membuatnya berubah wujud menjadi manusia serigala yang sangat menyeramkan Pramuja yang turut hadir disana hanya dapat melihat Bisman yang terus saja mengamuk tak hanya itu makmur yang berada disana juga terkena santet dari Katemi dimana dari telinganya keluar belut yang menyebabkan darah keluar deras dari telinganya sehingga makmur tewas dari tempat tinggalnya Katemi mengirimkan dua bola api yang besar yang mana bola api itu langsung membakar tubuh Bisman sampai Bisman tewas mengenaskan dan terjadilah pertemuan antara Pramuja dan Katemi dimana Pramuja membujuk Katemi agar meninggalkan ilmu santetnya dia pun menasihati agar Katemi segera bertobat dan kembali ke jalan yang benar Pramuja pun berjanji untuk membantu Katemi agar bisa kembali diterima oleh masyarakat Katemi yang sadar menerima nasihat Pramuja dia mau dan akan segera meninggalkan ilmu santetnya namun betapa murka Nyi Angker saat Pramuja berhasil menyadarkan Katemi dimana terjadilah pertarungan antara Nyi Angker dan Pramuja Angker terus menyerang Pramuja dengan segala ilmu santet yang dia miliki namun akibat dari munculnya bulan sabit Nyi Angker kembali ke wujud aslinya sebagai siluman buaya dan di saat-saat terakhir atas kekuatan sikir dan doa yang dipanjatkan tubuhnya Angker meledak dan hancur berkeping-keping Juna! Dan mulai saat itu Pramuja dan Katemi hidup bahagia selama-lamanya. Film pun berakhir. Sampai jumpa lagi di film selanjutnya di channel One's Movie. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Terima kasih.